Pemirsa, persidangan perdana Richard Eliezer dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua hingga kini juga sudah berlangsung atau berakhir beberapa waktu lalu dan kita akan kembali terhubung dengan rekan Marcelina Tubondo langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Marcel, kalau kita melihat jalannya persidangan dari awal sampai dengan akhir dan baru saja, juga dari pihak kuasa hukum Richard Eliezer ini sudah selesai memberikan keterangan persnya. Bagaimana Anda merangkum sebuah persidangan terjadi di pengadilan negeri Jakarta Selatan selama masa persidangan? Marcel. Ya, reno persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu baru saja selesai. Tadi digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Awal mulanya tadi Jaksa penuntut umum membacakan terkait dengan konstruksi perkara ataupun unsur-unsur material dari dakwaan yang sudah disusun oleh Jaksa. Tadi disampaikan kronologi kejadian yang kurang lebih atau tidak jauh berbeda sebetulnya dengan dakwaan yang kemarin dibacakan bagi terdakwa Ferdi Sambo. Di mana peristiwa dari penembakan terhadap Brigadir Yosua ini dimulai sebetulnya dari keributan yang sempat terjadi di rumah Magelang. Kemudian keributan itu diadukan kepada Ferdi Sambo oleh Putri Chandrawati lalu berlanjut ke rentetan peristiwa yang terjadi di Jakarta. Mulai dari perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua yang dilakukan oleh Ferdi Sambo melibatkan sejumlah ajudannya termasuk Richard Eliezer. Kemudian sampai kepada peristiwa penembakan itu sendiri yang terjadi di rumah dinas Komplek Polri Duren III. Sampai kepada tahapan ketika terdakwa Ferdi Sambo ini disebutkan dalam surat dakwaan menyusun sejumlah skenario yang awalnya disebut sebagai tembak-menembak. Peran atau catat dalam dakwaan terkait dengan posisi dari terdakwa Richard Eliezer ini juga sempat disebutkan beberapa kali. Beberapa poin yang kami catat ini yang pertama ketika terdakwa Ferdi Sambo menanyakan kepada terdakwa Richard Eliezer apakah dia berani untuk menembak Brigadir Yosua. Lalu Richard Eliezer menjawabnya dengan kata siap. Kemudian juga dalam dakwaan disampaikan bahwa ada perintah dari Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer untuk mengisi amunisi dalam senjata yang dimiliki oleh Richard Eliezer. Dan hal itu dilakukan oleh Richard Eliezer, jaksa menilai karena sudah ada perintah dari Ferdi Sambo. Dan dalam dakwaan juga disebutkan bahwa Richard Eliezer ini telah mengetahui tujuan dari perintah itu adalah untuk nantinya menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Lalu selain itu juga disampaikan bahwa dalam peristiwa ketika terjadi penembakan kepada Brigadir Yosua sebetulnya Barada atau Richard Eliezer ini melepaskan sebanyak tiga atau empat tembakan yang belum sampai membuat Brigadir Yosua meninggal dunia. Lalu ada satu tembakan terakhir yang dilepaskan oleh Ferdi Sambo yang dalam surat dakwaan disebutkan tembakan terakhir dari Ferdi Sambo ini yang membuat Brigadir Yosua meninggal dunia. Dari rentetan peristiwa ini memang adalah bentuk-bentuk dakwaan yang masih harus membutuhkan pembuktian dalam proses persidangan selanjutnya. Terkait dengan dakwaan tadi dari pihak Richard Eliezer ataupun kuasa hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Menurut kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi yang mengatakan bahwa seluruh dakwaan ini sudah disusun secara cermat jelas dan lengkap oleh pihak jaksa penuntut umum. Sehingga untuk tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Richard Eliezer adalah menyediakan atau menyiapkan sejumlah saksi. Tentunya saksi dari pihak kuasa hukum ini adalah saksi-saksi yang akan meringankan Richard Eliezer. Sementara juga dari pihak jaksa penuntut umum nantinya juga akan menyediakan atau menyiapkan sejumlah saksi-saksi. Tadi dari yang kami dengar berdasarkan diskusi dari pihak hakim, jaksa dan juga pengacara nantinya akan ada 12 saksi yang disiapkan dan hakim memberikan waktu selama satu minggu atau sampai dengan hari selasa pekan depan agar jaksa dapat menghadirkan saksi-saksi yang sudah diajukan kepada majelis hakim. Tadi kami juga mendengar dari pihak tim kuasa hukum Richard Eliezer meminta agar jaksa dapat menghadirkan 4 orang saksi yang juga merupakan terdakwa. Di antaranya adalah Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum bahwa sebetulnya mereka menginginkan kehadiran saksi ini adalah 3 hari ke depan. Tetapi hakim kemudian memutuskan bahwa diberikan waktu selama satu minggu ke depan untuk nantinya dihadirkan saksi-saksi. Selain saksi dari kalangan terdakwa juga akan ada saksi dari pihak kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua serta beberapa keluarga Brigadir Yosua yang saat ini tengah berada di Jambi. Tadi kami juga sempat mewawancarai pihak kuasa hukum Richard Eliezer yakni Roni Talapesi ia mengatakan bahwa atau menegaskan sebetulnya terkait dengan dakwaan pembunuhan berencana pasal 340 yang dikenakan kepada Richard Eliezer ini nantinya akan dibuktikan dalam persidangan dengan menjelaskan apa itu relasi kuasa. Karena ia sampaikan kliennya ini adalah berpangkat berada dan menghadapi Jenderal Bintang 2. Itulah nanti yang salah satu poin akan dijelaskan oleh pihak tim kuasa hukum dalam persidangan. Reno. Baik, terima kasih Mara Serena Tumondo untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.